Terima kasih. Dan membimbing kami dalam membaca dan mendengar firman. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendakmu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga dan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari perjanjian baru yaitu 1 Thessalonica 4 ayat 7-12. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Selamat sore, ibu-ibu yang dikasih Yesus Kristus. Paulus mendirikan gereja Thessalonica pada perjalanan misionernya yang kedua. Pelayanannya yang berhasil di wilayah itu harus dihentikan sebelum waktunya. Karena permusuhan kalangan Yahudi bisa dibaca di kisah Rasul 17, ayat 1-9. Karena gereja tersebut masih muda, artinya masih perlu bimbingan dari Rasul Paulus. Maka ia mengirimkan surat atau pesan kepada jemaat di Thessalonica melalui anak rohaninya yaitu Timotius. Isi suratnya, menekankan perlunya dan pentingnya kekudusan dan kuasa dalam kehidupan Kristen. Orang percaya harus kudus. Pemahaman Injil harus disertai kuasa dan penyataan roh kudus. khususnya pada bacaan Alkitab sore hari ini, pesan Paulus kepada jemaat Thessalonica saat itu, demikian juga kepada ibu-ibu dan saya sebagai orang percaya saat ini, yaitu pada ayat 11. isinya, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Beberapa hari yang lalu, saya membaca status di media sosial. Ada beberapa kawan yang isinya seperti ini. Status di medsos itu beragam. Ada yang posting foto-foto selfie-nya, biarkan saja. Ada yang statusnya marah-marah, biarkan saja. Asal jangan kita yang kena marah. Ada yang postingannya jualan, biarkan saja. Artinya dia sedang merintis usaha. Ada yang postingannya tentang firman, biarkan saja. Nggak usah dijudge soalim. Dan seterusnya, dan seterusnya. Masih panjang lagi. Tetapi yang menarik dari status ini, adalah di akhir postingan tersebut. Jadi, jangan baper atau bawa perasaan. Jangan cepat tersinggung dengan status orang, supaya kita hidup senantiasa tenang, aman, tentram, dan bahagia. Marilah, ibu-ibu dan saya, sebagai orang percaya yang dipimpin roh kudus, kita mengikuti pesan Paulus, suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. poin terakhir dari ayat 11 adalah bekerja dengan tangan. Terinspirasi dari Amsal 31 ayat 10-31 Tentang istri yang cakep. Di ayat 13, ia senang bekerja dengan tangannya. Ayat 16, dari hasil tangannya, kebun anggur ditanamnya. Ayat 19, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintau. Ayat 20, mengulurkan tangannya kepada orang miskin. Daripada ibu-ibu dan saya usil dengan persoalan orang lain, lebih baik kita berkarya dengan tangan kita untuk hal-hal yang positif. Misalnya, menanam, menjahit, merajut, menyulam, memasak, dan lain sebagainya. Yang dapat menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Karya tangan ibu-ibu dan saya dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.